assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku semua kita jumpa lagi bosku salam sejahtera salam damai buat bosku semua dan terima kasih buat bosku yang sudah nonton video ini ya jangan lupa ditonton sampai habis tanpa skip ya dan Insyaallah dalam video ini kita akan berbagi video yang bermanfaat ya seputar dunia entok ya dan jangan lupa juga buat yang belum subscribe silakan untuk subscribe dan juga bunyikan tanda loncengnya ya Oke bosku di video kali ini kita akan bahas gimana caranya supaya indukan itu bisa cepat bertelur kembali setelah menentaskan ya di video sebelumnya sudah banyak saya bahas untuk kali itu namun di video sebelumnya agak berbeda dengan video kali ini karena di video sebelumnya untuk ransumpakannya kita masih menggunakan sentra bebek 144 dan juga tambahan campuran fur ya tapi untuk kali ini kita sudah lepas dari bakan itu ya dan akan saya kasih tahu untuk ransumpakan kali ini ya untuk indukan supaya cepat bertelur setelah menetaskan Oke ransumpakan apakah itu akan saya langsung tunjukkan bos ya Oke bosku untuk ransumpakannya cukup sederhana sekali tentu kita tidak akan meninggalkan yang namanya dedak atau begatul ya karena begatul atau dedak ini adalah pakan utama ya untuk entok kita ya namun untuk dedak yang pasti gunakan dedak yang murni ya lebih bagusnya dedak yang halus ya dan ini berbeda sekali kalau kita kita terapkan ya dedak yang murni sama yang sudah campuran sekam itu jika kita aplikasikan ke indukan entok kita itu hasilnya sangat berbeda sekali jadi harus hati-hati untuk memilih dedak ini ya usahakan yang murni ya harga agak mahal enggak papa ya harganya agak mahal enggak papa namun yang penting kualitasnya bagus ya untuk kita terapkan untuk indukan kita ya Nah untuk ransumpakannya yaitu ada dedak dan juga tepung kentaki ya Nah ini dia tepung kentakinya bosku ya ini stok agak lama jadi warnanya seperti ini ya nah ini tepung kentaki jadi untuk bahan intinya ransumpakan untuk indukan entok kita supaya cepat bertelur ya setelah menetaskan yaitu sekarang saya cuma pakai dua bahan ini saja ya saya sudah apa sudah tidak menggunakan sentrat 144 atau fur ya untuk campuran pakan indukan supaya cepat bertelur ya Alhamdulillah setelah ketemu pakan tepung kentaki ini cukup menggunakan pakan tepung kentaki ini reaksi indukan entok saya itu sudah bisa cepat bertelur ya setelah menetaskan ya biasanya jarak dua minggu sudah mulai bertelur kembali ya jadi untuk pakan ransumpakannya ransumpakan intinya cuma dua ini yaitu dedak atau begatul ya dan tepung kentaki ya oke untuk takarannya ya untuk takarannya kita kasih dedak segini ya untuk takarannya itu bisa tiga banding satulah ya tiga banding satu jadi begatul tiga tepung kentakinya satu saja ya Nah ini untuk takaran pakai panci ya seperti yang dalam video ini ya Nah ini nggak usah kita isi penuh jadi pakai insting saja ya sekiranya itu satu banding tiga atau satu banding empat jangan terlalu banyak tepung kentakinya ya karena tepung kentaki ini adalah tepung yang mengandung minyak jadi kalau kita aplikasikan terlalu banyak itu nanti tapi efeknya juga tidak bagus untuk indukan kita ya Nah jadi takarannya segitu ya kira-kira satu banding tiga begatulnya tiga tepung kentakinya satu ya dan jangan lupa juga untuk hijauan ya kalau ada kita bisa kasih daun mengkudu secukupnya ya segini saja sekitar 20 atau 30 persen dari jumlah pakan utama tadi ya tujuan tujuan apa tujuan memberikan daun mengkudu itu supaya imun nentok kita itu apa bagus ya jadi tidak gampang sakit dan juga bisa meningkatkan kualitas vertilnya vertil pada produksinya pada telurnya itu posakar banyak yang vertil ya dan juga bisa gunakan daun pepaya jika tidak ada daun mengkudu ya Nah kalau ada nasi sisa seperti ini ya daripada kita buangkan wubazir juga kita bisa tambahkan ya kita tambahkan untuk campuran ini kalau ada nasi sisa saja ya kalau enggak ada ya enggak usah dipaksakan untuk menambahkan nasi ya ini daripada basi dibuang wubazir kita aplikasikan untuk campuran pakan intok ya dan untuk hijauan seperti daun mengkudu atau pepaya itu tidak perlu setiap hari juga enggak masalah ya bisa diberikan dua kali sehari atau tiga kali sehari ya itu hanya untuk supaya untuk kita terjaga kesehatannya ya nah jadi ransumpakannya cuma ini saja ya bosku ya dan ini yang bertanya ini untuk berapa ekorkah kebos ya jadi untuk ransumpakan takaran segini ya itu untuk bisa untuk 10 ekor indukan ya ini hanya untuk contoh saja ya ini bisa untuk 10 ekor indukan jadi kalau indukan intok saya itu per ekornya sehari saya buat habis pakan 1,2 sampai 1,4 on ya saya buat segitu jadi untuk takarannya takaran makan perharinya untuk 10 indukan ya itu bisa 1,4 kilo ya atau 1 4 on lah 1 kilo 4 on ya intinya antara 1,2 sampai 1,4 ya itu perharinya jadi nggak sekali makan perhari dan itu bisa saya kasih dua kali sehari ya habis pagi dan sore ya jadi totalnya itu segitu per ekornya saya buat 1,2 sampai 1,4 on jadi kalau per 10 ekor ya 1,4 kilo ya 1 kilo 4 on jadi seperti itu bos ya oke jadi ini saja ya untuk ranjungnya bisa kita tambahkan air sedikit tapi agak basah dan ini sudah bisa kita langsung kasih pakan ke entok-entok kita ya jadi cukup sederhana dengan cara ini Alhamdulillah entok-entok indukan entok saya sudah bisa cepat bertelur kembali setelah yang menetaskan tanpa campuran sentrat bebek 144 ya namun disini ya disini itu memang kekurangannya telurnya memang nggak sebanyak jika kita kasih sentrat bebek 144 karena apa karena sentrat bebek 144 itu memang tujuannya adalah untuk perangsang telur ya dan sentrat satu bebek apa sentrat bebek 144 itu memang itu kan digunakan untuk beberapa petelur ya itu tujuannya digunakan untuk beberapa petelur untuk supaya beberapa petelur itu bisa terus bertelur jadi kalau kita mau banyak telur ya langkah baiknya kita bisa gunakan atau tambahkan sentrat bebek 144 itu ya kalau ingin indukan ke entok kita bisa lebih banyak telur lagi ya namun yang saya bahas disini kan bukan masalah banyak telurnya ya cuma disini saya bahas untuk indukan cepat bertelur kembali ya jadi kalau untuk indukan supaya cepat bertelur kembali dengan transumpakan ini sudah cukup yaitu dedak dengan tambahan tepung kentaki ini ya jadi seperti itu nah buat yang belum paham tepung kentaki tepung kentaki ini adalah hasil limbah dari endapan penggorengan ayam KFC ya atau ayam crispy itu yang biasa kita temui di jalanan ya itu apa limbah penggorengannya atau endapan bekas penggorengannya itu menghasilkan tepung kentaki ini ya dan itu biasanya sudah diambil minyaknya jadi sudah dipisahkan antara minyak jelantahnya minyak bekas penggorengan dan juga tepungnya ya sudah dipisahkan lalu tepungnya kita buat pakan ternak lah jelantahnya dijual tersendiri jadi seperti itu dan sekarang tepung kentaki ini juga sudah banyak anubos ya sudah banyak kita dapatkan di berbagai daerah sudah banyak sekarang ya tepung kentaki ini untuk pakan ternak ini di berbagai daerah sudah banyak ya yang jual tepung kentaki ini ya jadi bosku tidak usah kesulitan kalau mau cari tepung kentaki ini ya jadi seperti itu bos ya nah jadi itu saja ya bosku ya intinya kalau ingin lebih banyak telur boleh ditambahkan sentrot 144 ya sedikit cacang nggak usah banyak-banyak ya jadi intinya dalam video ini yang kita bahas adalah untuk hundukan kita bisa cepat bertelur meskipun tanpa sentrot 144 ya yaitu penggantinya dengan menggunakan tepung kentaki ini ya jadi seperti itu bosku ya oke bosku ya semoga video ini cukup bermanfaat buat bosku dan kalau bosku penasaran silahkan diterapkan ya dicoba diaplikasikan kepada indukan entokanda ya oke cukup sekian dulu video hari ini salam sejahtera dan sampai jumpa kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh